Mau kenalan nama sifatnya Yahudi kayak gimana? Sekarang buka Quran lagi ya. Surat Al-Ma'idah dilihat dari ayat 20-21. Enggak, dibaca bareng-bareng. Surat kelima, surat Al-Ma'idah. Dari ayat, coba dari 21 deh. Yang diminta untuk pergi ke tanah yang itu. Ke Palestine. Kita bahas dulu ya. Jadi kita lihat tuh, disitu. Memang mereka dispesialin loh sama Allah. Ya, mereka dispesialin. Banyak nabi dari mereka. Dan kalau ada yang bertanya. Loh, kami berhak loh atas tanah Palestine. Iya. Lihat ayat 21-nya tadi. Mereka memang disuruh ke Palestine. Mereka memang disuruh. Sudah disuruh masuk nih bu. Ya, ayat 21 ya. Disuruh tuh. Jadi ketika mereka ngerasa bahwa Palestine itu milik kita. Dan berdalih. Emang Tuhan kita loh yang ngasih aku untuk ke sana. Oke, itu ayat 21 nih ya. Ayat dua-duanya. Tapi, ketika disuruh masuk mereka ngapain bu? Ya, Musa. Disana tuh kuat-kuat. Makasih. Disana tuh kuat-kuat. Eh, kami takut. Gimana kalau misalkan nanti kami yang digubungin, diusir dan segala macem. Gak mau ah, gak mau. Udah ah. Akhirnya dikasih tahu tuh sama orang-orangnya Nabi Musa. Yang beriman. Eh, ada pintunya tuh lewat situ. Kalau lewat situ, ada triknya, ada rencananya. Nanti kamu menang. Ya, niscaya kamu akan menang. Udah dikasih tahu caranya. Udah ditunjukin Nabi-nya. Sudah dipersilahkan tanah itu memang untuknya. Eh, dua-empatnya. Mereka berkata, Wahai Musa, sampai kapan? Kami gak mau masuk. Kamu aja sama Tuhan. Kamu sana yang nyerang. Nanti kalau udah menang, kami nunggu di sini. Kami tinggal masuk. Bukan kata saya ya. Al-Quran. Jadi kalau sekarang tiba-tiba mereka datang ke sana. Ini tanah kami. Siapa yang ngasih? Tuhan kami. Dulu kamu gak mau. Kenapa sekarang ketika akhirnya? Sekarang malah sosok aku itu milik kalian. Terus yang udah ada di situ, diledakin, dibunuh-bunuhin. Nah, nah, oh, nan. Nabi Musa itu udah sampai Ya Allah, ya Tuhan. Aku hanya nguasain diriku sendiri. Pisahin aja yang kayak gitu-gitu. Ya emang gitu. Ngebangkang.